Intro Halo Len, Halo 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 Halo, kembali lagi di jelajah daerah Len Dalam episode kali ini Saya akan jalan-jalan di Kabupaten Gunung Kidul Len Kalau mendengar kata-kata Gunung Kidul Pasti yang muncul di pikiran adalah Pantai, pantai, dan pantai Eits, ternyata gak cuma itu Len Ya emang benar sih Gunung Kidul terkenal Dengan berbagai macam pantainya Tetapi itu nanti Leng, ternyata di Kabupaten Gunung Kidul juga terdapat desa pengrajin kayu batik. Wah, inilah yang membuat saya penasaran ingin mengunjungi desa tersebut Leng. Kalau begitu, yuk langsung menuju ke Gunung Kidul. Wisssss! Kota Yogyakarta boleh berbangga hati. Pasalnya di Kabupaten Gunung Kidul terdapat sebuah desa yang sebagian besar penduduknya berprofesi perrajin topeng. Desa yang namanya sudah mulai dikenal di Santerenusa antara sebagai desa penghasil topeng. Dan topografi Gunung Kidul yang berbukit-bukit akan menjadi pemandangan yang akan menemani Anda menyukai sampai ke desa wisata Bobung ini, Leng. Memasuki gerbang desa ini sudah terasa suasana desa pengrajin kayu. Karena di gerbang depan sudah terdapat tulisan yang menandakan bahwa di sini merupakan desa wisata penghasil topeng kayu, Leng. Jadi tambah nggak sabar, Leng. Ayo, 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 ayo. Kita langsung masuk ke desa ini. Nah, ketika lebih jauh lagi saya sudah didangkan pemandangan para muda-mudi dan orang tua sedang membuat topeng di rumah-rumah mereka. Ya, berbagai alat kerajinan seperti kapak, pahat, dan cungkil seakan menjadi teman setiap mereka. Sebuah pemandangan yang tentunya sungguh menarik dan sangat langka untuk menyaksikan langsung detail-detail para pengrajin membuat topeng ini. Mantap, Leng. Serius? Sumpah? Nah, tapi tunggu sebentar, Leng. Topeng dan desa Bobung ini merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Udah kayak perangko sama amplop gitu lah, Leng. Karena di desa Bobung, sejak zaman dulu, tarian topeng sudah menjadi sebuah tradisi yang melekat di masyarakat dusun Bobung. Masyarakat setempat sering mementaskan tari topeng di setiap perhelatan akbar desa. Topeng kayunya pun dibuat sendiri oleh warga setempat. Konon silin, seorang pembuat topeng ini harus berpuasa dan menyepi dulu sebelum membuat sebuah topeng. Tetapi karena syarat yang lumayan berat itu, tidak banyak dari masyarakat desa Bobung yang memilih profesi sebagai pembuat topeng kayu. Namun keadaan berubah. Setelah sekitar tahun 1960-1970-an, ada dua orang pemuda desa setempat yang ingin melestarikan kesenian topeng kayu tersebut, Leng. Yang juga merupakan keturunan seorang pembuat topeng dari desa Bobung ini. Melalui usahanya yang sangat gigih, maka desa Bobung kini sudah dikenal sebagai desa wisata penghasil topeng kayu kelas Wahid di Indonesia. Sebelum saya melangkah lebih jauh di besa wisata penghasil topeng kayu ini, Leng, nambaknya saya harus istirahat sejenak. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap di jelajah daerah, Leng. Terima kasih telah menonton!